hai 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 semuanya assalamualaikum ketemu lagi dengan teteh di channel aset teh yum di video kali ini teteh akan share shiny brownies alias brownies yang atasnya mengkilap crispy di luar tapi lumer lembut di dalamnya dan ini tanpa mixer ya teman-teman langsung aja yuk kita buat sama-sama hal pertama yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah memanaskan oven selama kurang lebih 15 menit tujuannya supaya panasnya merata dan hasil browniesnya tidak banset sekarang campurkan di sisi atau dark coklat kompon yang telah dipotong kecil-kecil dengan minyak dan margarin kemudian lelehkan dengan cara di tim tim dengan cara diaduk-aduk terus sampai tercampur rata dan coklatnya meleleh jika sudah meleleh angkat dan tunggu sampai suhu ruang sampai uap panasnya hilang ini kita sisihkan dulu ya selanjutnya campur dan ayak tepung terigu protein sedang dengan coklat bubuk ayak hingga menjadi butiran halus karena kalau sudah halus lebih mudah tercampur rata jika masih ada tepung maupun coklat yang bergerendir seperti ini tinggal kita ratakan aja dengan spatula atau sendok agar tidak ada yang terbuang setelah itu disihkan ya selanjutnya campur telur dengan gula halus kita kocok sampai berbuih ini kurang lebih sekitar 8-10 menit ya teman-teman pokoknya harus sampai benar-benar larun kalau enggak ada gula halus teman-teman bisa pakai gula pasir yang dihaluskan dan kalau mau pakai mixer cukup pakai kecepatan yang paling rendah nah setelah berbuih seperti ini masukkan lelehan coklat yang sudah dicampurkan dengan minyak dan margarin tadi boleh pakai margarin atau mentega ya teman-teman terus kita aduk hingga tercampur rata pastikan campuran coklat tadi sudah suhu ruang ya selanjutnya masukkan campuran tepung terigu dengan coklat bubuk yang sudah diayak tadi aduk rata setelah itu tuangkan adonan ke loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti ratakan adonannya kemudian pasangkan sekat brownies yang sudah dioles tipis margarin tambahkan topping sesuai selera kalau teman-teman enggak ada loyang sekat bisa dipotong manual aja ya teteh pakai loyang ukuran 27 x 17 cm bisa juga pakai loyang ukuran 20 x 20 atau ukuran 22 cm ini kita panggang dengan suhu 170 derajah menggunakan api atas bawah selama 15 menit hingga muncul shiny crust nah jika sudah muncul shiny crustnya kita pindahkan aja apinya ke api bawah aja ya teman-teman kita tunggu sekitar 20 menit atau hingga matang oh iya teman-teman sambil nunggu browniesnya matang teteh mau kasih tahu nih buat yang selama ini penasaran sama teteh dan suka nanya teteh pakai face care apa sih teteh mau kasih tahu ya jadi sekarang teteh pakai serangkaian produk dari scarlet selain body care scarlet juga mempunyai face care loh teman-teman wajah teteh yang dulunya gampang banget kerawatan apalagi kalau habis masak langsung muncul banyak banget sekarang udah nggak lagi dong karena teteh pakai serangkaian face care dari scarlet nah teteh pakai yang varian acne series ya dan buat teman-teman yang tipe mukanya normal pakainya brightly ever after series bukan pakai yang acne series ini apa aja sih scarlet acne series itu nah ini dia teman-teman dengan acne seriesnya teteh jelasin satu per satu ya disini ada facial wash kemudian ada acne serum slow turning serum acne cream day dan acne cream night cara pakaiannya juga gampang banget pertama ini kita bersihkan dulu wajah ya ini tinggal kita tuang facial wash ke telapak tangan bersikit air lalu usapkan secara merata di wajah facial wash scarlet mengandung glutine aloe vera rose petals dan vitamin E yang membersihkan dan melembabkan wajah selesai membersihkan wajah selanjutnya kita gunakan acne serum cara pakaiannya juga gampang banget caranya tinggal teteskan 2-3 tetes serum di wajah usap dan tijat secara perlahan sampai merata pada kulit wajah setelah itu diamkan beberapa saat agar serum meretap ke kulit ya acne serum ini mengandung C3 lip water salicylic acid jeju cantela asiatica liporis extract dan vitamin C serum ini dapat menyembuhkan jerawat yang meradang ataupun yang beruntusan nah selanjutnya ini glow turning serum produk terbarunya scarlet glow turning serum ini dapat digunakan bersamaan dengan rangkaian facet scarlet baik braggly ever after series maupun acne series jadi setelah memakai acne serum kita pakai glow turning serum ini cara pakaiannya tinggal teteskan 2-3 tetes glow turning serum ke wajah setelah itu usap dan pijat secara merata tau gak temen temen glow turning serum ini udah setecoba dalam beberapa hari loh dan setelah mencobanya bekas jerawat memudar tekstur kulit jadi lebih baik kulit wajah jadi lebih cerah lebih kenyal dan lebih glowing karena glow turning serum ini mengandung trinexamid acid niacinamide kalendula oil olive oil geranium oil alantoin rikores extra dan aloe vera extra jika menggunakan aquiferis bersamaan dengan glow turning serum ini hasilnya bagus banget loh dapat membantu menyembuhkan jerawat meredakan peradangan jerawat terus membantu mencerahkan kulit memudarkan bekas jerawat memperbaiki skin barrier menjadikan kulit lebih sehat dan lebih glowing wow keren banget ya biar hasilnya maksimal tesnya bakalan rutin nih pakai glow turning serum scarlet ini dan temen temen yang terakhir tinggal pakai krim wajah acne cream day untuk pagi dan siang sebelum beraktifitas dan untuk acne cream night ini untuk malam hari sebelum tidur caranya usapkan krim secara merata sambil dipijat lembut ya acne cream ini sebagai anti bakterial alami dan anti implamasi mengobati jerawat mencegah jerawat melembabkan dan menghidrasi kulit yeay udah selesai ini temen temen kulit wajah terasa kencang kenyal dan lembab semua produk face care scarlet sudah terdaftar di Bepom ya temen temen harga satuannya Rp 75.000 bebas berfuri dan hidrokuinan untuk pembelian produk face care scarlet dapat di order melalui link yang ada di deskripsi oke temen temen karena sudah 20 menit sekarang kita langsung aja cek browniesnya yuk keluarkan brownies dari oven dan biarkan sampai benar-benar hilang uap panasnya kita tunggu sampai benar-benar dingin ya nah setelah uap panasnya hilang dan sudah benar-benar dingin kita keluarkan tiny browniesnya dari loyang oke temen temen karena sudah selesai membuat browniesnya sekarang tinggal kita cobain yuk karena teteh paling suka rasa almond disini teteh mau cobain yang rasa almond biar kelihatan kita ambil yang paling ujung ini temen temen bismillahirrahmanirrahim sekarang kita coba hmm rasanya coklat banget pas diri itu lembut banget yang bagian atasnya tuh dia crispy tapi gak ngeras rasanya coklat empuk, lembut dan crispy di luar hmm enak banget temen temen pasti anak-anak suka jangan kan anak-anak suami yang dirumah aja juga pasti suka jadi jangan lupa dicoba ya temen temen jangan lupa kalau kalian sudah berhasil mencobanya tag teteh di media sosial kalian dengan hashtag atau langsung aja tag di atasait undercode tehyung oke temen temen selamat mencoba semoga berhasil jangan lupa berbagi membuat kita bertambah teteh lanjut dulu ya buat makan browniesnya selamat mencoba sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba